Intro Saat ini puncak singgah sana korps Bayangkara masih dipegang oleh Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang masa jabatannya akan berakhir di usianya yang genap 58 tahun seperti Kapolri-Kapolri sebelumnya. Lantas siapakah yang akan menggantikan posisi nomor 1 di institusi kepolisian tersebut simak video ulasannya berikut ini. Meski banyak kasus yang terjadi pada saat masa jabatannya ini ia masih tetap aman dan akan tetap dipertahankan. Meskipun demikian beberapa nama potensial sudah muncul di permukaan yang digadang-gadang akan menjadi kandidat terkuat menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah masa jabatannya selesai. Dan nama Matius D. Fakiri kabarnya jadi kandidat terkuat untuk menggantikan Kapolri. Berikut profil singkatnya, Matius D. Fakiri lahir di kota Ransiki Manokwari Selatan pada tanggal 6 Januari tahun 1968. Yang latar belakangnya memang keluarga pejabat Polri yang dimana ayah Matius D. Fakiri yaitu Natalis Yame Fahiri merupakan seorang polisi berpangkat letkol purnawirawan sementara sang ibunda yaitu Marta Habuare yang merupakan seorang perawat. Diketahui Matius tumbuh bersama dengan 9 orang saudaranya dengan penuh kedisiplinan yang ditanamkan oleh sang ayah. Pantas saja hidupnya penuh dengan kedisiplinan. Di masa kecil tumbuh seperti anak-anak pada umumnya, tapi pada saat ia berumur 1 tahun Matius terakhir pernah mengalami batuk dan kejang-kejang hingga sempat mengalami mati suri yang sempat membuatnya kesulitan dalam berbicara. Untuk sosok letkol Natalis Yame Fahiri di mata Matius D. Fakiri adalah orang yang pendiam dan pekerja keras. Meski ramah namun kedisiplinan selalu menjadi modal dalam pengembangan tugas sebagai orang tua serta pengayom masyarakat. Meski memiliki gaji pas-pasan dan fasilitas yang berkecukupan Natalis Yame Fahiri, memiliki jiwa besar dalam merubah kehidupan 10 orang anaknya di bangku pendidikan dan kini menjadi sukses. Adapun pesan motivasi orang tua yang selalu diingat oleh Matius D. Fahiri, hidup itu selalu bersyukur. Untuk pendidikan Matius D. Fahiri itu sendiri setelah lulus dari SDYPK Merauke pada tahun 1981 dan masuk di SMPY PPK Taruna Mulia di Argapura meskipun 6 bulan kemudian ia pindah ke SMPY PPK Santo Tomas pada tahun 1984. Setelah itu, Matius melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Jayapura. Dan disinilah ia menorekan prestasi yang di mana Matius D. Fahiri berhasil memperoleh prestasi yang luar biasa. Ia mewakili Papua di kejuaraan atlet cabang lari. Dari kejuaraan itu, Matius D. Fahiri dan kawan-kawan sukses Mem Oyong Piala Presiden pertama ke tanah kelahirannya. Telah lulus dari SMAN 2 Jayapura pada tahun 1987 ia pun masuk ke Akademi Kepolisian dan lulus pada tahun 1990. Irjen Matius D. Fahiri diketahui memiliki seorang istri bernama Rafatul Mulkiah yang ditemuinya pada saat masih dinas kepolisian Kalimantan Selatan. Dari pernikahannya itu, Matius D. Fahiri dikaruniai empat orang anak. Dan untuk kehidupan keluarga sendiri Irjen Matius sendiri juga terbilang baik-baik saja. Mengingat rumah tangga Jenderal Bintang 2 itu tidak pernah diterpakabar miring. Setelah Matius D. Fahiri lulus dari Akpol, dia pernah menduduki berbagai jabatan penting di antaranya Pamapta Polresta Banjarmasin, Polda Kalsel, 1990 Wakapolsek Banjarmasin Timur Polresta Banjarmasin, 1992 Danton 3 Perdua, B. Sat. Brimob Pol da Kalsel, 1994 Wadanki 1, B. Sat. Brimob Pol da Kalsel, 1995 Danki 1, A. Sat. Brimob Pol da Kalsel, 1995 Pasiobs Detasemen A. Pelopor Sat. Brimob da Kalsel, 1996 Pamakor Brimob Polri, 1998 Danki Resimen I. Pelopor Kor Brimob Polri, 1999 Kasiobs Sat. Brimob Pol da Papua, 2002 Wakapolres Jayapura, 2003 Kapolres Kaimana, Polda Papua Barat, 2005 Wakasat Brimob Pol da Papua, 2007 Kapolres Jayapura, 2009 Wadir Pamopfit Pol da Kalsel, 2011 Kasat Brimob Pol da Papua, 2014 Analis Kebijakan Madya Bidang Brigade Mobil Kor Brimob Polri, 2018 Wakapolda Papua Barat, 2020 Wakapolda Papua, 2020 Kapolda Papua, 2021 Semasa masih menjabat sebagai Wakapolda Papua Matius D. Fakiri sempat menggegerkan publik dikarenakan berani menjawab tantangan KKB untuk perang secara terbuka Walaupun demikian Matius mewanti-anti kepada semua pihak untuk berhati-hati karena peperangan secara terbuka menurutnya bisa berpotensi ditunggangi oleh pihak lain Menurutnya TNI atau Polri tidak pernah takut dengan KKB tetapi ia lebih memilih jalan hukum yang pas daripada perang terbuka yang berpotensi mengakibatkan korban jiwa yang banyak terutama dari kalangan masyarakat sipil Diketahui saat Matius saat menjabat sebagai Kapolda Papua jumlah penyerangan yang dilakukan oleh KKB mengalami penurunan dan dimana pada tahun 2022 ada 90 kasus sementara pada tahun 2022 ada 106 kasus Pada tahun 2021 lalu Irjen Matius D. Fakiri diketahui juga pernah mengeluarkan pernyataan kontroversial Bagaimana tidak ia menghimbau TNI Polri untuk tidak terprovokasi dan melarang anak buahnya untuk mengejar KKB Papua dengan segala rentetan aksi yang mereka lancarkan Tetapi ternyata Irjen Matius D. Fakiri juga memiliki alasan sendiri Menurutnya hal tersebut memang taktika KKB untuk memancing aparat agar mengejar mereka sehingga memudahkan mereka dalam melakukan penyerangan Tak hanya itu saja Matius D. Fakiri juga mengatakan selain mempertaruhkan nyawa anggota melakukan pengejaran terhadap KKB sama saja dengan memberikan senjata dan logistik secara cuma-cuma kepada KKB dan apabila tidak berhati-hati dalam melakukan operasi tersebut Kalau soal kekayaan hingga saat ini belum ada informasi jelas mengenai total kekayaan sosok yang digadang-gadang menjadi calon Kapolri ini Melihat dari pencapaiannya tersebut di sisi lain kalau melihat dari usianya butuh 6 tahun lagi bagi Kapolri Listio sigit turun dari jabatannya Apalagi kalau sampai diperpanjang rasanya sangat tidak mungkin melihat dalam sejarah tidak ada Kapolri yang diperpanjang karena akan membuat generasi kacau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!